Intro Selamat siang, kembali lagi bersama saya Leni Kartika dalam Exco Features News Berikut adalah berita seputar dolar dan emas untuk hari ini Dolar Amerika Serikat menguat terhadap sejumlah matahang utama lainnya pada akhir pedangan Rabu atau Kamis pagi waktu Indonesia bagian Barat Setelah Demokrat tampaknya tidak mungkin mengambil kendali senap Amerika Serikat Menyebabkan investor melepaskan spekulasi atas kemungkinan terjadinya paket fiskal yang besar Kandidat Partai Demokrat Joe Biden unggul tipis di Wisconsin pada Rabu 4 November 2020 Setelah para petugas menyelesaikan penghitungan suara mereka di negara bagian penting itu Dorengan besar dalam upayanya untuk memenangkan kursi kepresidenan Amerika Serikat dari Donald Trump Namun apa yang disebut sebagai gelombang biru suara demokrat tidak muncul seperti yang diperkirakan banyak orang Sehingga kemungkinan parka Republik akan mempertahankan kendali atas senap Amerika Serikat Dan menentang peningkatan pengeluaran simulus besar-besaran Kampanya Trump mengatakan pada Rabu 4 November 2020 kemarin bahwa pihaknya akan mengupayakan penghitungan ulang suara di Wisconsin Beberapa jam sebelum CNN dan Associated Press memproyeksikan bidan telah memenangkan 10 suara electoral college negara bagian medan pertempuran tersebut Indeks dolar yang mengukur greenback terhadap nama atau utama lainnya naik 0,27% menjadi 93,39% Setelah mencapai tertinggi 1 bulan di 94,31% Euro menguat tipis 0,09% menjadi 1,1722 dolar setelah turun ke level 1,1602 dolar Level terendah sejak 24 Juli Sementara itu greenback sedikit berubah terhadap yen Jepang di level 104,44 yen Dan pound sterling Inggris turun menjadi 1,2996 dari 1,3025 pada sesi sebelumnya Sementara itu dolar Australia naik menjadi 0,7190 dolar dibandingkan dengan 0,7142 dolar Beralih ke berita emas Harga emas turun pada penutupan perdagangan Rabu atau Kamis pagi waktu Jakarta Perdorong kelemahan harga emas ini karena sebagian besar pelaku pasar melihat bahwa Partai Demokrat tidak akan dapat mengendalikan senap Amerika Serikat Langkah ini tentu saja akan berdampak cukup besar karena terkait stimulus fiskal Partai Republik selama ini terus menjaga langkah pemberian stimulus yang lebih besar di tengah pandemi Corona sehingga berdampak ke harga emas Pada hari ini Kamis 5 November 2020 harga emas di pasar spot turun 0,7% menjadi 1,896,02 dolar per ounce Sedangkan harga emas berjangka Amerika Serikat turun 0,7% menjadi level 1,896,20 dolar per ounce Harga emas turun lebih dari 1% di awal sesi karena dolar Amerika Serikat muncul sebagai safe haven yang favorit Hal ini terjadi setelah Presiden Donald Trump keliru mengklaim kemenangan dengan jutaan suara masih belum dihitung dalam pemilihan Presiden Amerika Serikat Meskipun Joe Biden diperkirakan akan memenangkan pemilihan Presiden Amerika Serikat Demokrat tampaknya gagal dalam upaya mereka untuk mengambil kendali di senap Amerika Serikat Biden diperkirakan akan menyuntikkan stimulus dalam jumlah besar untuk meringankan dampak ekonomi dari pandemi COVID-19 Emas dianggap sebagai lindung nilai terhadap inflasi dan penurunan nilai mata uang yang kemungkinan besar bisa terjadi akibat stimulus yang besar Dengan begitu harga emas diperkirakan akan naik Data fundamental yang akan berdampak tinggi pada hari ini adalah di mana pada pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat akan merilis data aset purchase facility Bank of England Data ini akan berdampak tinggi pada pound sterling Untuk meeting hari ini dana pembelian aset diperkirakan tetap 745 miliar pound sterling Jika Bank of England kembali memperbesar pembelian aset maka pound sterling akan cenderung melemah Pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat juga akan rilis data pengumuman suku bunga dan ringkasan kebijakan moneter Bank of England bulan November 2020 Data ini juga akan berdampak tinggi pada pound sterling Untuk bulan November 2020 diperkirakan Bank of England masih akan mempertahankan suku bunga cuan pada level plus 0,10% Namun ketidakpastian terkait pembelian ekonomi dan negosiasi Brexit diperkirakan akan mendorong Bank of England bersikap dovish Jika Bank of England kembali menurunkan suku bunga maka pound sterling akan cenderung melemah Pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat juga akan rilis not to land meeting Bank of England Data ini juga akan berdampak tinggi pada pound sterling Pada meeting terakhir 17 September lalu hasil voting untuk suku bunga dan pembelian aset adalah 0,09% Artinya seluruh anggota MPC menginginkan tidak ada perubahan pada suku bunga dan pembelian aset Pada meeting hari ini diperkirakan hasil voting untuk suku bunga dan pembelian aset akan menjadi 9,00% Lalu pada pukul 14 waktu 30 waktu Indonesia bagian Barat Gubernur Bank of England Andrew Bailey akan mengadakan konferensi pers Tentang pernyataan kebijakan moneter dan perkiraan ekonomi di London Hasil pidata tersebut juga akan berdampak tinggi pada pound sterling Berikut adalah forecasting strategi serta support dan resistance untuk hari ini Sekian berita untuk hari ini terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton!